Halo, para pecinta battle through the heavens nih, manapun kalian berada, gimana nih kabar para ketua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar, udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Gue lah tanpa berlama-lama lagi kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut, tetapi sebelum itu Mimin pada saat ini mau infoin ke para ketua bahwa kekanjutan dari Wudong Kian Kun season 5 perang 100 kekaisaran bisa tetua pantengin di channel spoilin dong Mohon support dari para ketua dan terima kasih atas perhatian semuanya Gue lah gak usah pake lama-lama lagi kita kancutkan perjalanan dari Mang Oyan Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini memulai pelatihannya bersama dengan Kong Meng Setelah selesai melakukan pelatihan, Permaisuri pada saat itu pula segera mendatangi Kong Meng untuk menanyakan prosesnya Setelah beberapa kali melakukan pelatihan, Permaisuri pun kembali bertanya bagaimana proses pelatihan mereka Kong Meng pada saat ini memiliki ekspresi wajah yang sedikit kaku dan berkata bahwa itu lumayan Kong Meng pada saat ini tidak menjelaskan bahwa Xiaoyan sesungguhnya telah sepenuhnya berhasil menahan semua serangan dari Kong Meng Jika Kong Meng tidak menggunakan kekuatan aslinya, Kong Meng benar-benar tidak akan bisa memenangkan pertempuran dengan Xiaoyan Memikirkan hal ini, Kong Meng pada akhirnya tanpa sadar bergumam bahwa sepertinya ia harus menggunakan kekuatannya yang sebenarnya untuk menghadapi Xiaoyan Mata Kong Meng pada saat ini dipenuhi dengan tekat yang terpancar Kong Meng pada akhirnya kembali bergumam dengan suara yang rendah bahwa ia akan bisa mengalahkannya dengan kekuatan Kong Meng yang sebenarnya Permaisuri pada saat ini seketika menoleh dan bertanya apa yang baru saja dikatakan oleh Kong Meng Kong Meng pada saat ini terbatuk dua kali dan terlihat agak pucat sebelum akhirnya berkata bahwa Kong Meng tidak mengatakan apapun Singkat cerita sekitar satu bulan kemudian setelah melakukan pelatihan Kong Meng duduk di kursi dengan pandangan kosong dan matanya terlihat kusam Permaisuri kembali datang untuk bertanya mengenai pelatihan mereka berdua Namun begitu melihat ekspresi dari Kong Meng Permaisuri segera berkata sepertinya kondisi Kong Meng sedikit buruk Selain itu berat badan Kong Meng juga sepertinya telah turun banyak dan apa yang telah terjadi Kong Meng terlihat terbata-bata dan berkata bahwa tidak ada apapun yang terjadi Permaisuri menyipitkan matanya dan bertanya apakah pelatihannya berjalan dengan baik Kong Meng pada saat ini berkata bahwa pelatihannya berjalan dengan sangat mulus Setelah selesai berbicara Kong Meng pada saat ini pergi dengan terlihat sedikit sedih Melihat Kong Meng yang pergi kelinci binggion yang berada di pelukan Permaisuri juga mulai berbicara perlahan Sosoknya berkata sepertinya mata kiri dari Kong Meng ini berwarna biru dan ia tampak telah dipukuli Permaisuri pada saat ini hanya bisa terdiam melihat sosok Kong Meng yang pada akhirnya menghilang dari pandangan Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu Xiaoyan terlihat sedang mencari Kong Meng ke sekitar desa Setelah tidak bisa menemukan keberadaan Kong Meng Xiaoyan pada akhirnya segera menemui Permaisuri Xiaoyan lanjut bertanya kepada Permaisuri apakah Yuan Er telah melihat senior Kong Meng Permaisuri pada saat ini terlihat bingung sebelum akhirnya bertanya bukankah Kong Meng melatih Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini menggelengkan kelapanya dan bergumam bahwa senior Kong Meng sangat kuat Di bawah pelatihannya kekuatan fisik Xiaoyan benar-benar menjadi jauh lebih kuat Xiaoyan pada saat ini merasa gembira karena dua pembuluh darah guntur penghancur kehampaan dibuka kembali Namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini seorang bergegas menemui Permaisuri Sosoknya berkata bahwa ada sesuatu yang tidak bagus Permaisuri pun segera menoleh dan menatap ke arah pria yang memegang sebuah catatan Permaisuri segera bertanya apa sesungguhnya yang pada saat ini sedang terjadi Sosok tersebut pun segera berkata bahwa Kong Meng telah kabur dari tempat ini Permaisuri dan Xiaoyan saling memandang mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh si pria Sesaat kemudian Permaisuri mengambil catatan yang disodorkan ke arahnya Ada kalimat pendek yang tertulis di catatan tersebut dan Permaisuri pun segera membacanya Tulisan tersebut menyebutkan bahwa orang ini sakit parah Ia mengatakan bahwa kekuatannya telah sepenuhnya melampaui kekuatan Kong Meng Tetapi ia juga mengatakan bahwa jika ia tidak bisa mengalahkan Kong Meng dengan satu pukulan Ia tidak akan dianggap berhasil dalam proses kultivasi Ia menolak membiarkan Kong Meng pergi dan memukulinya sepanjang waktu membuat Kong Meng menjadi gila Oleh karena itu ia tidak akan kembali sebelum sosok tersebut pergi dari tempat ini Xiaoyan pada akhirnya mengambil catatan tersebut dan Xiaoyan pada saat ini sedikit bingung Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa mereka sepertinya telah membuat kemajuan bersama-sama di dalam pelatihan Xiaoyan pun menggelengkan kelapanya dan menghelak nafas dan Xiaoyan lanjut melesatkan kekuatan spiritual Sesaat kemudian Xiaoyan bergumam bahwa Xiaoyan masih bisa merasakan auranya di sekitar sini Permaisuri mengelurkan tangannya berniat untuk menghentikan Xiaoyan namun sosok Xiaoyan telah menghilang Tak lama kemudian Kong Meng seketika menjerit nyaring di tempat persembunyiannya Sosok Xiaoyan juga pada saat ini segera menarik Kong Meng keluar dan melayang di udara Semua mata juga pada saat ini segera terfokus kepada mereka berdua setelah mendengar jeritan dari Kong Meng Kong Meng juga segera berkata kepada Xiaoyan bahwa ia tidak memiliki apa-apa lagi untuk diajarkan kepada Xiaoyan Menanggapi hal tersebut Xiaoyan tersenyum dan berkata sepertinya senior Kong Meng sedang bersyanda Bukankah junior belum mempelajari sepersepuluh dari apa yang telah ia pelajari Dengan begitu maka pelatihan pada saat ini belum berakhir Terlebih lagi bukankah Xiaoyan berkata sebelumnya agar senior jangan menyerah di tengah perjalanan Kong Meng pada saat ini benar-benar terlihat hampir menangis mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Sosoknya lanjut berkata kepada Xiaoyan bahwa pelatihan dan kekuatan Xiaoyan benar-benar telah sempurna Latihannya telah selesai dan sesungguhnya ada orang-orang yang lebih kuat dan lebih baik daripada Kong Meng Dengan begitu maka Xiaoyan akan bisa berlatih dengan yang lainnya sementara Kong Meng akan pergi Sosok Kong Meng pada akhirnya segera melesat dan kali ini Kong Meng benar-benar kabur dari rumah Kong Meng telah kehilangan wajahnya dan hatinya hancur dengan apa yang pada saat ini dilakukan oleh Xiaoyan Melihat apa yang pada saat ini terjadi sosok wanita yang sangat menawan segera kembali mulai berbicara Sosoknya bergumam bahwa Kong Meng ini terlihat sangat malu karena telah diintimidasi oleh bocah ini Setelah selesai berbicara sosok itu memandang ke arah Xiaoyan dengan tatapan sedikit mengandung provokatif Sosoknya memandang ke arah Xiaoyan dari atas hingga ke bawah dengan mata menawan Sosoknya dengan sedikit genit berkata agar adik kecil membiarkan ia menemani dia berlatih Mendengar hal tersebut Permaisuri pada saat ini tersenyum dan memerintahkan kepada sosok wanita yang bernama Yun Chan Untuk memperhatikan kontrol Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini merasa ada sesuatu yang tidak beres yang akan terjadi kepada Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bagaimana jika mereka beralih ke senior lainnya Yun Chan seketika tersenyum menawan mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan Sosoknya lanjut bertanya apakah Xiaoyan takut ia akan mengeringkan Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam dan bingung menjawab apa yang baru saja ditanyakan oleh Yun Chan Sementara itu Yun Chan seketika menghampiri Xiaoyan sebelum akhirnya segera mengajak Xiaoyan pergi Permaisuri juga pada saat ini tertawa melihat keduanya yang pada akhirnya menghilang Ada pun metode kultivasi seperti apa yang akan dilakukan oleh Yun Chan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya Namun jauh dari pavilion Xiaoyan terdengar suara terengah-engah setelah beberapa saat kemudian Jika diperhatikan lebih dekat seseorang akan dapat melihat pemandangan yang sangat indah ini Suara Xiaoyan keluar perlahan ketika Xiaoyan bergumam bahwa ini benar-benar nyaman Tubuh bagian atas Xiaoyan telanjang sementara jari-jari Yun Chan berkeliaran di sekitar tubuh Xiaoyan Xiaoyan sedang berbaring di platform batu datar di sebelah air terjun dengan dipenuhi esmosi di wajahnya Wajah Xiaoyan dipenuhi dengan kenikmatan sebelum akhirnya Xiaoyan bergumam bahwa kekuatan saudari Yun Chan benar-benar tepat Jika begitu permasalahannya maka sepertinya teknik ini harus dilanjutkan Xiaoyan pada saat ini merasa sangat senang karena orijin ki Xiaoyan melonjak ke seluruh tubuhnya Pada saat ini bintang-bintang di lautan bintang Xiaoyan meningkat dengan cepat Xiaoyan telah menembus tahap menengah dogat bintang tujuh dengan fondasi asli yang berjumlah 36 juta Namun Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan adanya peningkatan yang cukup signifikan Dalam sekejap mata Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah menyentuh 38 juta Bahkan samar-samar jumlah bintang di lautan bintang Xiaoyan kembali meningkat menjadi total 39 juta Sementara itu di sisi lain Yun Chan pada saat ini segera berkata agar Xiaoyan jangan khawatir Ini barulah permulaan dan sebaiknya Xiaoyan segera berjalan ke hulu Xiaoyan pun segera mengikuti perintah dari Yun Chan dan Xiaoyan pada saat ini melakukan gerakan yang tampak aneh Namun Xiaoyan benar-benar tidak menyangka gerakan yang tampak aneh ini akan meningkatkan kekuatan Xiaoyan Setelah sekian lama Yun Chan pada akhirnya segera basah oleh keringat dan terengah-engah Sosoknya terlihat sangat lelah dan sosoknya lanjut berbaring di atas Xiaoyan Yun Chan dalam sekejap mata seketika tertidur sementara Xiaoyan pada saat ini sedikit terdiam Xiaoyan lanjut memenjamkan matanya dan pada saat ini api jahat Xiaoyan melonjak Namun Xiaoyan seketika menghindar dan Xiaoyan memutuskan untuk tidak mengganggu Yun Chan Sebaliknya Xiaoyan pada saat ini menutup matanya untuk menstabilkan fikirannya Xiaoyan pada saat ini membiarkan orijin ki di tubuhnya perlahan-lahan menjadi stabil Sementara itu di suatu tempat di kedalaman hutan permaisuri ternyata menyaksikan pemandangan ini dengan penuh minat Sudut mulutnya pada saat ini sedikit terangkat ketika melihat kultifasi dari Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada akhirnya terlihat sangat gembira karena jumlah bintang di lautan bintang Xiaoyan telah mencapai 43 juta Masih ada selisih 10 juta orijin ki sebelum Xiaoyan bisa menembus tahap akhir dogat bintang 7 Xiaoyan pada saat ini akhirnya kembali memandang ke arah Yun Chan yang tampaknya telah mencapai batasnya Yun Chan terlihat sedikit pucat dengan sosoknya yang masih tertidur lelap Jelas sekali orang-orang kuat ini diatur oleh permaisuri untuk meningkatkan kekuatan Xiaoyan Tujuan mereka ini sangat sederhana yakni meningkatkan kekuatan Xiaoyan dengan segala cara Xiaoyan pun menghelak nafas dan bersamaan dengan tubuh ultama yang pada saat ini berkultifasi Xiaoyan segera mengendalikan klon dewa asli dan bergegas memasuki sebuah bintang kecil Begitu sampai klon dewa asli pada saat ini menutup matanya rapat-rapat di atas bintang dengan air yang panas suhu di sekitar mencapai ratusan juta derajat dan sepertinya semuanya akan bisa meleleh di tempat ini. Di bagian terdalam lava terdapat inti bintang yang bersinar dengan cahaya yang sangat menyilaukan. Pada saat ini gumpalan aura keluar dari inti dan melonjak menuju ke arah klon dewa asli Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan merasakan kekuatan fisik dari klon dewa asli yang kembali bangkit Meskipun Xiaoyan tidak tahu keadaan dari klon dewa asli pada saat ini Namun jika diperhatikan dari auranya klon dewa asli pada saat ini tampak menjadi semakin kuat Dalam pertempuran sebelumnya Xiaoyan menyadari bahwa klon dewa asli dapat dianggap baru saja memasuki tingkat keabadian. Setelah tubuh asli Xiaoyan dan klon dewa asli digabungkan mereka bahkan tidak bisa mencapai tahap pertama keabadian Namun meskipun begitu setidaknya mereka akan bisa menghadapi orang kuat yang berada di tingkat langkah pertama keabadian Masih sangat sulit bagi Xiaoyan untuk bisa berhadapan dengan langkah kedua keabadian Setelah merasakan kekuatan fisik klon dewa asli yang secara bertahap menjadi lebih kuat Xiaoyan pada saat ini sangat terkejut di dalam hatinya dan Xiaoyan mulai bergumam Xiaoyan berkata jika mereka dapat menyerap kekuatan bintang yang cukup dengan kecepatan peningkatan ini Bahkan langkah kedua dari tingkat keabadian akan bisa dihadapi oleh klon dewa asli Xiaoyan pun menghelak nafas dan Xiaoyan pada saat ini kembali fokus pada penyerapan klon dewa asli Masih membutuhkan waktu agar kekuatan Xiaoyan bisa menembus tingkat keabadian Oleh karena itu jika Xiaoyan ingin bertempur melawan dunia Taishu ribuan tahun lagi Xiaoyan sepertinya untuk sementara akan memanfaatkan klon dewa asli sebagai bantuan kekuatan Xiaoyan Bersamaan dengan klon dewa asli yang terus menyerap kekuatan bintang dari bintang Xiaoyan Bintang tersebut juga mulai menunjukkan beberapa fenomena aneh di dunia ini Gunung berapi yang semula mati pada saat ini terus menerus meletus Jika Xiaoyan menyerap semua kekuatan bintang ini Maka bintang Xiaoyan ini benar-benar akan sepenuhnya berubah menjadi bintang yang mokat Dengan begitu maka hal ini akan merugikan semua makhluk hidup yang berada di sekitar Permaisuri juga menjelaskan agar Xiaoyan menyisakan sepertiga energi dari bintang yang diserap oleh Xiaoyan Namun Xiaoyan pada saat ini telah menyerap setengah dari kekuatan bintang yang ada Xiaoyan benar-benar tidak bisa menahan godaan atas peningkatan yang dialami oleh klon dewa asli Pada saat yang bersamaan dengan klon dewa asli yang pada saat ini terus meningkatkan kekuatannya Suara siulan datang dari langit di atas bintang Xiaoyan Belasan binatang terbang turun dengan cepat dan orang-orang ini adalah orang-orang dari istana pemburu dewa Xiaoyan perlahan mengangkat kelapanya dan sedikit menatap ke arah sosok-sosok yang baru saja muncul Xiaoyan berpikir ada banyak senior kuat di sini oleh karena itu Xiaoyan tidak perlu khawatir Xiaoyan pada akhirnya menepuk Yucang yang sedang tidur nyenyak di bagian pribadinya Xiaoyan pun lanjut berkata sebaiknya senior cepat bangun karena musuh telah datang Yucang pada saat ini sama sekali tidak terbangun sementara Xiaoyan seketika sedikit panik Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk membawa Yucang pergi menemui para senior lainnya Namun ketika Xiaoyan tiba di pavilion Xiaoyan pada saat ini tertegun menemukan bahwa tempat ini benar-benar kosong Semua orang telah menghilang termasuk dengan permaisuri dan hanya menyisakan desa yang empty Di saat yang bersamaan bola api besar pada saat ini jatuh dengan cepat di udara Ledakan dengan suara keras seketika terjadi bersamaan dengan bola api yang terjatuh dengan cepat Pavilion juga pada saat ini langsung menjadi abu membuat Xiaoyan tersesat dalam gelombang api Suara gemuruh juga terdengar di udara dan Xiaoyan pada saat ini mengangkat kelapanya Menatap ke arah sosok yang telah berada di atas kelapa Xiaoyan Lebih dari belasan binatang terbang pada saat ini seketika melayang di atas kelapa Xiaoyan Di masing-masing binatang terbang ini terlihat ada sesosok yang berdiri dan semuanya saling memandang sebelum akhirnya menatap ke arah Xiaoyan Salah seorang di antara mereka segera bertanya kepada Xiaoyan dimanakah permaisuri berada Xiaoyan pada saat ini celingat-celinguk mencari keberadaan para senior yang berada di pavilion Namun Xiaoyan tidak menemukan keberadaan siapapun dan hanya ada Yucan yang pada saat ini sedang tertidur nyenyak Yucan juga tampaknya tidak berpura-pura tidur karena sepertinya ia terlalu lelah karena telah membantu Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa mengangkat kelapanya dan menatap ke arah langit sambil sedikit merenung Sesaat kemudian Xiaoyan pada akhirnya berpura-pura tampak terlihat polos dan tidak tahu apa-apa Xiaoyan balik bertanya kepada sosok tersebut bahwa ia tidak mengenali permaisuri Mendengar hal tersebut sosok pria yang familiar pada saat ini segera muncul di balik binatang terbang di atas Pria yang sebelumnya bertanya kepada Xiaoyan segera bertanya kepada sosok yang ternyata adalah Feng Tuo Sosoknya bertanya kepada Feng Tuo apakah ini adalah orangnya Feng Tuo menatap ke arah Xiaoyan dengan tatapan rumit di matanya sebelum akhirnya mengangguk dengan berat Feng Tuo menjelaskan bahwa orang inilah yang telah mengambil esensi dan darah abadi Feng Tuo Oleh karena itu ia berharap saudara Peitong immortal akan membantunya mendapatkan kembali esensi dan darah miliknya Feng Tuo pada saat ini menanggupkan tangannya kepada sosok yang bernama Peitong yang merupakan tingkat keabadian Feng Tuo telah memanfaatkan waktu untuk mengirimkan informasi bersamaan dengan Xiaoyan yang sibuk berlatih Feng Tuo berpikir ia akan memiliki kesempatan jika mendapatkan banyak bala bantuan kuat Dengan kekuatan absolut ini Feng Tuo yakin mereka benar-benar akan bisa menghabisi Xiaoyan sekaligus dengan permaisuri Sementara itu pria bernama Peitong pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan menatap ke arah Feng Tuo dengan penuh tanya Wajahnya dipenuhi dengan kebingungan karena ia bisa merasakan aura dari Xiaoyan Jika Xiaoyan menyembunyikan kekuatannya Peitong tentu masih bisa mengetahuinya secara sekilas Namun pada saat ini Peitong dengan jelas bisa merasakan bahwa aura Xiaoyan ini hanyalah dogat bintang tujuh Peitong pada akhirnya kembali bertanya kepada Feng Tuo apakah ia benar-benar yakin Orang ini hanyalah bajingan dari dogat bintang tujuh dan bagaimana mungkin ia bisa memiliki kekuatan untuk mengambil esensi darah keabadian Feng Tuo Feng Tuo seketika segera menggelengkan kelapanya dan berkata dengan serius kepada Peitong Feng Tuo menjelaskan bahwa sesungguhnya bukan itulah permasalahannya Sosok ini hanyalah di ruangnya dan bentuk aslinya adalah fisik tingkat keabadian dan sangat ganas Sebaiknya saudara Peitong immortal berhati-hati dan tidak meremehkan sosok ini Peitong pada saat ini sedikit mengerutkan kening karena sesungguhnya Peitong tidak terlalu peduli dengan esensi dan darah abadi milik Feng Tuo Tujuan utamanya sesungguhnya adalah untuk menghancurkan keberadaan dari permaisuri Peitong pada akhirnya kembali memandang ke arah Xiaoyan dan berteriak ketika bertanya di mana keberadaan permaisuri Tekanan yang kuat dari makhluk tingkat keabadian pada saat ini seketika menyelimuti Xiaoyan Tetapi meskipun begitu pada saat ini Xiaoyan tidak dapat merasakan tekanan apapun yang menyebar dari Peitong Xiaoyan benar-benar terkejut dengan hal ini dan Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening Sesaat kemudian Xiaoyan seketika menatap ke arah Feng Tuo sebelum akhirnya mengalihkan matanya ke arah Peitong Xiaoyan balik bertanya apakah mereka benar-benar ingin menemukan permaisuri Peitong seketika berbicara dengan arogan ketika menatap ke arah Xiaoyan dengan mata dingin Peitong pada saat ini berkata agar ia memberitahu di mana posisi permaisuri dan menyerahkan darah abadi dari Feng Tuo Dengan begitu maka ia akan dapat mempertimbangkan untuk memberikan kematian yang lebih indah Xiaoyan pada saat ini tersenyum tipis sebelum akhirnya berkata bahwa kepercayaan diri adalah hal yang baik Tetapi yang dimiliki oleh Peitong bukanlah kepercayaan diri melainkan kesombongan Hal inilah yang pada akhirnya akan menyebabkan mereka kehilangan nyawa mereka Setelah selesai berbicara Xiaoyan pada saat ini mengangkat tangannya dan memindahkan Yu Chan Sementara itu di sisi lain Peitong pada saat ini benar-benar merasa tidak dihargai oleh Xiaoyan Sosoknya kembali berteriak agar Xiaoyan menunjukkan kepadanya di mana ke permaisuri Ia tidak ingin banyak berbicara omong kosong dengan seorang dogat bintang tujuh Xiaoyan pada saat ini tidak menjawab dan hanya tersenyum tipis Namun sesaat kemudian terdengar suara gemuruh dan tanah di bawah kaki Xiaoyan meledak Sesosok tubuh bergegas keluar dengan tinjuk yang langsung berisi kekuatan yang menakutkan yang diarahkan ke arah Peitong Peitong juga seketika terkejut seolah-olah ia tidak menyangka akan ada serangan yang datang dari bawah Peitong buru-buru mengangkat tangannya dan kekuatan keabadian seketika melonjak membentuk perisai Namun saat berikutnya perisai cahaya ini benar-benar seketika dihancurkan oleh tinjuk yang melesat Tinjuk ini lanjut melesat ke arah Peitong dengan kekuatan yang sangat merusak Mata Peitong pun membelalak sebelum akhirnya Peitong segera mengendalikan binatang terbang untuk menghadang tinjuk Benturan pada akhirnya segera terjadi dengan binatang terbang yang langsung meledak dengan keras Potongan daging yang tak terhitung jumlahnya seketika berterbangan ke segala arah akibat dari benturan Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening melihat apa yang baru saja dilakukan oleh Peitong Xiaoyan benar-benar tidak menyangka bahwa Peitong akan mengorbankan binatang terbang miliknya Sementara itu Peitong segera menstabilkan tubuhnya dan berteriak dengan tajam agar mereka menyiapkan formasi Belasan binatang terbang yang tersisa pada saat ini bergegas keluar menghalangi semua rute pelarian Xiaoyan Manik hitam juga pada saat ini seketika muncul di tangan Peitong Sosoknya kembali berteriak ketika mengeluarkan teknik kunci alam dewa dan iblis Manik ajaib itu pada akhirnya meluas dengan cepat dan menutupi area di sekitar sejauh ribuan kilometer Jaring ini tampak seolah-olah memastikan bahwa Xiaoyan benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pelarian diri Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Sosok-sosok yang berada di udara juga seketika mengubah segel di tangan mereka Rantai besi hitam pada saat ini melihat ke arah klon dewa asli yang pada saat sebelumnya melakukan serangan kepada Peitong Sementara itu Xiaoyan pada saat ini melihat ke arah rantai hitam yang tampak tidak terlalu besar Tetapi Xiaoyan segera menyadari bahwa ini adalah ilusi Dengan begitu meskipun Xiaoyan berusaha dengan cepat untuk menghindar Rantai besi ini akan tetap menggelam ke dalam tubuh Xiaoyan Xiaoyan pun mengumpat diam-diam di dalam hatinya bahwa ini benar-benar sungguh sangat sial Tampaknya setelah laporan dari Feng Tuo Peitong benar-benar datang dengan persiapan yang sangat matang Begitu rantai besi ilusi hitam ini menyebar ke tubuh Xiaoyan Xiaoyan juga dapat dengan jelas merasakan bahwa darah di tubuhnya pada saat ini seolah-olah dibatasi Beruntung Xiaoyan juga bisa merasakan bahwa rantai ini tidak akan bisa mengunci Xiaoyan untuk waktu yang lama Melihat Xiaoyan yang pada saat ini terlihat panik Peitong pada akhirnya meledek dengan sinis apakah Xiaoyan pada saat ini tidak bisa melakukan apapun Xiaoyan pun kembali melihat ke arah tatapan arogan yang pada saat ini terpancar dari Peitong Sudut mulut Xiaoyan sedikit terangkat menjadi senyuman Ekspresi serius di wajah Xiaoyan pada saat ini menghilang digantikan dengan senyum tipis Xiaoyan masih dengan tetap tenang segera berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat penasaran Xiaoyan ingin tahu apakah tipuan kotor mereka ini bisa menjebak Xiaoyan dalam setengah batang dupa Peitong pada saat ini berteriak bahwa setengah batang dupa saja sudah cukup untuk membunuh Xiaoyan Peitong pada saat ini memandang ke arah klon dewa asli yang pada saat sebelumnya baru saja berbicara Mereka tampaknya pada saat ini berpikir bahwa klon dewa asli adalah tubuh asli dari Xiaoyan Sementara Xiaoyan yang merupakan dogat bintang tujuh hanyalah klon Jelas ini merupakan tebakan yang salah dan hal ini sesungguhnya menguntungkan bagi Xiaoyan Karena klon dewa asli tidak memiliki jiwa Tentu saja serangan yang berisi kekuatan spiritual ini tidak akan bisa mempengaruhi klon dewa asli Sementara itu di sisi lain Peitong pada saat ini tampaknya benar-benar tidak ingin lagi banyak bahasa basi Sosoknya tanpa penundaan lagi segera melesatkan rantai hitam ke klon dewa asli Peitong juga segera mengembunkan telapak tangan yang langsung dilesatkan ke arah klon dewa asli Menghadapi serangan Peitong dan yang lainnya klon dewa asli pada saat ini tetap tidak bergerak Peitong pada saat ini meledek ke arah klon dewa asli yang benar-benar meremehkan serangannya Peitong pada saat ini memiliki keyakinan yang mutlak bahwa serangan ini akan menghancurkannya Meskipun klon dewa asli tidak mokat tetapi setidaknya ia akan terluka parah oleh serangan keabadian milik Peitong Pada akhirnya ledakan seketika terjadi dengan serangan Peitong yang benar-benar mengenai klon dewa asli Angin kencang juga menyapu sekeliling setelah benturan terjadi dan debu seketika mengepul Menurut perkiraan Peitong, rantai besi akan bisa membatasi kekuatan dan pergerakan dari klon dewa asli Ditambah dengan kekuatan serangan Peitong, setidaknya klon dewa asli benar-benar akan sekarat Peitong pada akhirnya memandang karah kepulan debu dengan penuh semangat Setelah beberapa saat pada akhirnya debu menghilang dan sesosok tubuh pada saat ini masih terlihat berdiri Klon dewa asli masih tetap tidak bergerak dan masih di tempat yang sama Ekspresinya masih terlihat tenang dan pada saat ini tidak ada luka di tubuhnya Tampaknya serangan Peitong ini seperti batu yang terjatuh ke dalam air dan tidak menimbulkan efek apapun Feng Tuo yang berdiri di atas binatang terbang juga pada saat ini segera mendesis dingin dengan pupil mata yang menyusut Peitong juga pada saat ini terlihat tergejut dan tanpa sadar bergumam bagaimana mungkin ini bisa terjadi Sosok ini bahkan tidak bergerak dan tidak menahan serangan dari Peitong Tetapi ia benar-benar tidak terluka sedikitpun Peitong telah menggunakan kekuatan keabadiannya tetapi hal tersebut sama sekali tidak memiliki dampak Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan segera berkata kepada Peitong Xiaoyan menyarankan agar mereka jangan menahan diri karena jika tidak mereka tidak akan memiliki kesempatan lagi di masa depan Terima kasih telah menonton!